Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semuanya Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Marilah sebelum kita belajar hari ini Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa mulai Cukup Semoga dengan berdoa Hari ini kita diberi kelancaran dalam belajar Dan diberi pengetahuan yang bermanfaat Hari ini kita akan belajar Boso Jowo Yang perlu disiapkan sebelum belajar Yang pertama adalah Buku wajar Boso Jowo kelas 1 Yang kedua Pensil Yang ketiga Penghapus Sudah siap semuanya Oke kalau sudah siap Mari kita mulai belajar Anak-anak buka bukunya ya Halaman 23 Ulangan Loro Kegemaranku Pembelajaran tema 2 Temanya kegemaranku Coba perhatikan buku kalian Ada gambar apa ya di halaman 23 ini Ya betul Ada gambar berbagai macam hewan Di bawahnya ada bacaan Bu Guru akan membacakan dan menerjemahkan kebahasa Indonesia Agar kalian paham Didengarkan ya Didengarkan ya Niken senang mendengarkan dongengnya bapak Niken senang mendengarkan dongengnya bapak Coba di eleng-eleng Coba diingat-ingat Mesti nih bapak dan ibumu Ugo tahun dongeng to Pastinya bapak dan ibumu juga pernah mendengengkan Didengeng keopo Didengengkan apa Yuk kita buka halaman selanjutnya Kita masuk ke dalam pertemuan satu Atau Patemon Siji Ayo gak T-A-K Ayo perhatikan A Wacan iki Wacanen Kantipatites Bacaan ini Bacalah dengan Teliti Dongeng Kui Kasusastran Lawas Dongeng itu Kasusastran Lama Cerita Eng Dongeng Ora Nyoto Nyoto Tumati Cerita di dalam dongeng Tidak benar-benar terjadi Dongeng bisa Kaperang Tetip Papat Dongeng bisa Dibagi menjadi Empat Siji Siji Fabel Fabel Dongeng Nyerita Ake Kewan Kewan Peragane Poro Kewan Tuladane Dongeng Kancil Jadi Fabel itu adalah Dongeng yang menceritakan Tentang Hewan Dan Tokoh-tokohnya itu Adalah Hewan Contoh dari Dongeng Fabel ini Adalah Dongeng Kancil Karena Kancil Termasuk Hewan Loro Legenda Dongeng Kang Kegandengan Karo Dumatine Sawijining Panggonan Tulodo Legenda Rawo Pening Jadi Legenda itu Adalah Dongeng Yang menceritakan Terjadinya Suatu Tempat Contohnya Adalah Legenda Rawo Pening Jadi asal-usulnya Rawo Pening Rawo Pening Itu Adalah Suatu Tempat Makanya Disebutnya Adalah Legenda Telu Mite Utowa Mitos Dongeng Sengenani Babakan Lelembut Alam Gaib Tulodone Dongeng Dewi Lanjar Landongeng Nyiroro Gitul Jadi Mite Atau Mitos Adalah Dongeng Yang Isinya Menceritakan Tentang Alam Gaib Contohnya Adalah Dongeng Dewi Lanjar Dan Dongeng Nyiroro Gitul Namanya Mite Atau Mitos Diingat-ingat ya Saga Saga Epos Atau Wiro Carito Mencerita Ake Kepahlawanan Manung Solan Nge Mut Ungsor Sejarah Tulodone Dongeng Amir Hamzah Landongeng Damar Bulan Saga Atau Epos Atau Wiro Carito Menceritakan Kepahlawanan Manusia Dan Mengandung Unsur Sejarah Contohnya Dongeng Amir Hamzah Dan Dongeng Damar Ulan Ayo Gatai Ake A Dongeng Iki Wacanen Kantipat Titis Dongeng Ini Bacalah Dengan Teliti Pak Tani Lan Kancil Pak Tani Dan Kancil Eng Sawijineng Disok Kang Supur Lan Makmur Disuatu Desa Yang Supur Dan Makmur Para Warga Podonandur Pari Jagung Lan Timun Para Warga Menanam Padi Jagung Dan Timun Nangeng Sawijineng Tino Tanduraneng Sawah Podo Rusak Tetapi Suatu hari Tanaman Di Sawah Di Sawah Rusak Pak Tani Banjur Gawe Wong Wong Ang Ang Sawah Pak Tani Kemudian Membuat Orang Orangan Di Sawah Kan Tiwenei Pulut Supaya Bisa Raket Yang Diberi Getah Supaya Bisa Lengket Li Lio Tino Kewan Kancil Moromen Nih Eng Sawah Mangan Timun Karo Nyeda Wong Wongan Sawah Lain Hari Hewan Kancil Datang Lagi Ke Sawah Makan Timun Dan Mendekati Orang Orangan Sawah Tumadaan Sikilei Kancil Raket Tiba-tiba Kaki Kancil Lengket Lan Ora Bisau Ucul Soko Wong Wongan Iki Dan Tidak Bisa Lepas Dari Orang-orangan Ini Kancil Orang Ngerti Naliko Pak Tani Teko Kancil Tidak Tau Ketika Pak Tani Datang Pak Tani Ngerti Ien Seng Nyolong Tanduran Neki Yoiku Kancil Pak Tani Tau Kalau Yang Mencuri Tanamannya Adalah Kancil Kancil Banjur Dicekel Arep Digowo Muleh Kancil Kemudian Ditangkap Akan Dibawa Pulang Deneng Pak Tani Nangeng Kancil Nyaluk Ngapuro Tetapi Kancil Minta Maaf Kepada Pak Tani Lan Ora Bakal Nyolong Tanduran Meneh Dan Berjanji Tidak Akan Mencuri Tanamannya Lagi Pak Tani Meneh Pangaburo Pak Tani Memberi Maaf Banjur Meneh Gawean Kancil Supoyo Jogo Timun Kemudian Kemudian Memberi Pekerjaan Kepada Kancil Agar Menjaga Timun Pak Tani Pak Tani Janji Seso Ien Panen Kancil Bakalan Di Wenei Pak Tani Berjanji Besok Kalau Panen Kancil Akan Diberi Naliko Panen Kancil Di Wenei Timun Deneng Pak Tani Ketika Panen Kancil Diberi Timun Oleh Pak Tani Atini Kancil Bungah Banget Hatinya Kancil Senang Sekali Itu tadi Ceritanya Termasuk Apa Cerita Pak Tanilan Kancil Ini Termasuk Dongeng Apa Ya Betul Ini Termasuk Dongeng Fabel Karena Peragane Atau Tokohnya Adalah Kewan Atau Hewan Pintar Mari kita lanjutkan Untuk yang ini Adalah Belajar Tentang Boso Jowo Ngoko Kromo Lang Bahasa Indonesia Dan Bahasa Indonesia Jadi Ada Boso Ngoko Boso Kromo Dan Bahasa Indonesia Kalian Belajar Dengan Ayah Atau Ibu Di rumah Kalau Kalian Tidak Bisa Bisa Ditanyakan Kepada Ayah Ibu Kalian Oke Kita lanjut Ke Halaman Selanjutnya Di Bukumu Ada Gambar Dan Bacaan Mari kita Baca Bersama Sama Mulai Dari Gambar Yang Pertama Perhatikan Gambarnya Kemudian Kita Baca Gambar Desa Kang Subur Dan Makmur Desa Yang Subur Dan Makmur Gambar Kedua Poro Warga Podo Nandur Pari Jagung Lan Timun Para Warga Menanam Padi Jagung Dan Timun Gambar Selanjutnya Tanduran Eng Sawah Podo Rusak Tanaman Di Sawah Pada Rusak Pak Tani Gawih Wong Wongan Eng Sawah Pak Tani Membuat Orang Orangan Di Sawah Pak Tani Ngerti Yang Kancil Seng Nyolong Tanduran Pak Tani Tahu Kalau Kancil Yang Mencuri Tanamannya Kancil Kancil Jaluk Ngap Puro Lan Ora Bakal Nyolong Kancil Minta Maaf Dan Tidak Akan Mencuri Lagi Kancil Jogo Tanduran Kancil Menjaga Tanaman Kancil Bunga Diwenei Timun Kancil Senang Diberi Timun Yang C Ayo Mangsuli Pitakon Iki Pitakon Iki Ono Gayutane Karo Wacan Eng Duur Ayo Menjawab Pertanyaan Ini Pertanyaan Ini Ada Hubungannya Dengan Bacaan Di Atas Wangsulono Langgatekno Tuladane Eng Isor Iki Jawab Dan Perhatikan Contoh Di Bawah Ini Pitakon Pertanyaan Kebriyekahan Desa Pak Tani Bagaimana Keadaan Desa Pak Tani Wangsulan Jawaban Kahanane Desa Nepak Tani Subur Lan Mak Mur Sudah Paham Dengan Contohnya Kalau Sudah Paham Mari Kita Lanjutkan Ke Pertanyaan Geweo Koyo Tulodo Buatlah Seperti Contoh Siji Pitakon Apa Irah-irahan Dongeng Eng Duur Apa Judul Dongeng Di Atas Wangsulan Jawaban Jangan lupa Dijawab Lengkap Loro Pitakon Tandurane Soposeng Rusak Tanamannya Siapa Yang Rusak Wangsulan Pitakon Pitakon Soposeng Nyolong Timunnya Pak Tani Siapa Yang Mencuri Timunnya Pak Tani Wangsulan Nomor Empat Nomor Papat Pitakon Pertanyaan Keprie Janjine Kancil Marang Pak Tani Bagaimana Janjikan Jil Kepada Pak Tani Wangsulan Nomor Lima Pitakon Pertanyaan Keprie Janjine Pak Tani Marang Kancil Bagaimana Janjinya Pak Tani Kepada Kancil Wangsulan Silahkan Kalian Kerjakan Di Buku Kalian Kalau Tidak Bisa Boleh Bertanya Kepada Ayah Atau Ibu Kalian Kita Lanjut Ke Halaman Selanjutnya Berilah Tanda Cintang Pada Kalimat Yang Sama Dengan Bacaan Dongeng Pak Tani Lan Kancil Tulodoh Contoh Onosawijineng Teso Kang Subur Lan Makmur Ada Sebuah Desa Yang Subur Dan Makmur Karena Ini Sama Dengan Bacaan Tadi Dan Isi Bacaan Berarti Kita Beritanda Centang Di Centang Di Dalam Lingkaran Oke Pertanyaan Selanjutnya Kalian Jawab Sendiri Ya Para Warga Podoh Nandur Pari Jagung Lan Timun Para Warga Menanam Padi Jagung Dan Timun Silahkan Kerjakan Sendiri Nomor Selanjutnya Pak Tani Banjur Gawih Wong Wong Yang Sawah Pak Tani Kemudian Membuat Orang Orangan Di Sawah Selanjutnya Wodos Mangan Timun Pak Tani Kambing Makan Timun Pak Tani Kancil Kancil Orang Tau Moro Meneh Eng Sawah Kancil Tidak Pernah Datang Lagi Kesawah Sikile Kancil Keno Pulau Dati Raket Kakinya Kancil Kancil Terkena Getah Menjadi Lengket Kancil Dicekel Pak Tani Kancil Ditangkap Pak Tani Kancil Kancil Orang Jaluk Ngapuro Kancil Tidak Meminta Maaf Kancil Diwenei Timun Teneng Pak Tani Kancil Diberi Timun Oleh Pak Tani Kancil Bunga Banget Kancil Senang Sekali Kalau Sudah Ayo Nyobo Ayo Sinau Bareng Wong Tua Kuleo Dongeng Ing Buku Wacano Banjur Tulisan Jeneng Lan Wata E Kewan Seng Ono Ing Dongeng Kui Tulisan Ing Bukumu Rembuken Karo Bapak Lan Ibumu Ayo Mencoba Ayo Belajar Bersama Orang Tua Carilah Dongeng Di Buku Baca Kemudian Tulis Nama Dan Watak Dari Hewan Yang Ada Di Dongeng Itu Kemudian Tulis Di Bukumu Diskusikan Bersama Ayah Dan Ibumu Sudah Sudah Selesai Pembelajaran Bahasa Jawa Hari Ini Kalian Kerjakan Latihan Yang Ada Di Buku Hari Ini Tidak Ada Tugas Yang Harus Dikumpulkan Belajar Yang Rajin Dan Tetap Semangat Jangan Lupa Jaga Kesehatan Jangan Lupa Cuci Tangan Menggunakan Sabun Tetap Semangat Tetap Rajin Belajar Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh